Kesatria baju putih, tek, insin hiap, bagian 2. Kenapa tanya Pak Mantan, ingin mengetahui alasan Tio Chia Hyong? Apabila Pak Mantan memberitahukan pada majikan Puri, maka Kutek Chun akan mendendam padaku, dan membenci Pak Mantan. Otomatis akan menimbulkan masalah lain, sedangkan aku tidak menghendaki itu jawab Tio Chia Hyong menjelaskan. Pak Mantan manggut-manggut lagi dengan wajah berseri. Engkau memang anak baik, penuh pengertian, kesabaran dan mau mengalah. Bagus terima kasih atas pujian Pak Mantan. Aku pasti menuruti nasihat Pak Mantan, ujar Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Nah Pak Mantan tersenyum. Kini engkau boleh beristirahat, dan nanti sore engkau tidak usah menyapu, esok pagi saja ya, Tio Chia Hyong mengangguk. Anak itu beristirahat di tempat tidur, dan akhirnya menjadi pulas. Ketika ia mendusin, hari sudah gelap. Tio Chia Hyong berjalan keluar, lalu duduk di bawah pohon di halaman. Kebetulan bulan bersinar terang, sehingga membuat daun-daun mengkilap tertimpa sinar bulan itu. Di saat Tio Chia Hyong sedang duduk termenung, sekonyong-konyong berkelebat sosok bayangan kehadapannya, yang ternyata Fang Ling Hiang. Nona Tio Chia Hyong terkejut akan kemunculan gadis itu. Engkau bernama Tio Chia Hyong kan Fang Ling Hiang menatapnya sambil tersenyum lembut. Kok Nona Tau Chia Hyong tercengang? Salah seorang pelayan memberitahukan kepadaku, sahut Fang Ling Hiang. Engkau memang berhati baik. Meskipun suhengku telah bertindak keterlaluan terhadapmu, namun engkau masih tidak mau mengadu pada Pak Mantan. Aku kagum padamu, Nona. Lebih baik urusan besar diperkecil, dan urusan kecil dihilangkan, ujar Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Jadi tidak akan menimbulkan masalah lain, engkau sungguh berkepandangan jauh Fang Ling Hiang menatapnya kagum. Oh ya! Aku mohon sudilah engkau memaafkan suhengku Nona jangan khawatir, aku pasti memaafkannya. Lagi pula ia tidak bersalah karena hanya menggunakan diriku untuk melatih ilmu pedannya, maka aku tak mempersalahkannya Chia Hyong, engkau sungguh berjiwa besar Fang Ling Hiang menatapnya, kemudian menarik nafas panjang dan berkata, Alangkah baiknya kalau sifat suhengku bisa menyerupai sifatmu. Itu bisa, Tio Chia Hyong tersenyum. Pada dasarnya setiap manusia memiliki sifat baik. Namun karena terpengaruh oleh lingkungan dan terlampau dimanjakan, maka sifat baik itu akan sirna dengan sendirinya. Tapi apabila kita mau berpikir lebih seksama, dan selalu ingat pada Tuhan, sifat baik itu akan timbul kembali, Chia Hyong, setelah mendengar ucapan itu, Fang Ling Hiang bertambah kagum padanya. Oh ya, berapa umurmu sekarang 13 tahun, umurmu baru 13 tahun, namun pemikiranmu telah begitu matang, Fang Ling Hiang tersenyum. Umurku sudah 15 tahun, tapi pikiranku masih tidak bisa menyamai pikiranmu. Apalagi suhengku itu, oh ya Tio Chia Hyong teringat sesuatu. Lebih baik Nona segera meninggalkan tempat ini, sebab jika suheng Nona melihat, akulah yang bakal celaka, engkau tidak usah khawatir. Kebetulan malam ini suhengku pergi, Fang Ling Hiang memberitahukan. Tapi Nona seorang gadis, tidak baik lama-lama bercakap-cakap dengan lelaki, harap Nona tahu akan hal ini Tio Chia Hyong mengingatkan. Baiklah, selamat malam ucap Fang Ling Hiang, lalu melesat pergi. Hari ini sudah genap satu bulan Tio Chia Hyong bekerja di Hang Luipo. Selama ini, Kutek Chun tetap memperlakukannya sewenang-wenang. Namun Tio Chia Hyong selalu mengalah dan bersabar. Walau kadang-kadang badannya babak belur oleh kepalan Kutek Chun, tetap saja Tio Chia Hyong bersabar dan sama sekali tidak membencinya. Malam harinya, Pamantan pergi menemui Tio Chia Hyong dengan wajah berseri-seri. Ketika itu Tio Chia Hyong berbaring di tempat tidur. Begitu melihat Pamantan masuk ke kamarnya, ia segera bangun, tapi wajahnya tampak meringis. Nak, Pamantan mengerut kening. Kenapa engkau Tio, tidak apa-apa, jawab Tio Chia Hyong sambil berusaha tersenyum. Kutek Chun memukulmu lagi tanya Pamantan sambil duduk di hadapannya. Tio, tidak. Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Nak, Pamantan menarik nafas panjang. Aku tahu bahwa dia sering menyiksamu, namun engkau tetap bersabar dan mengalah. Itu pertanda engkau benar-benar anak baik. Pamantan, ujar Tio Chia Hyong dengan merendahkan suaranya. Aku harap Pamantan jangan melapor kepada Pocu, sebab aku masih ingin kerja di sini aku tahu. Aku tahu, Pamantan manggut-manggut. Oh iya, aku mengantar gajimu sebanyak 30 tal perak, betapa gembiranya Tio Chia Hyong. Pamantan, tolong simpan uang perak itu. Kalau sudah terkumpul, aku harus melanjutkan perjalanan ke Gunung Hengsan, baiklah, Pamantan manggut, kemudian menatapnya dalam-dalam seraya berkata. Nak, aku ingin memberitahukan satu hal kepadamu, tentang apa tanya Tio Chia Hyong heran. Sebelum aku memberitahukan hal itu, terlebih dahulu aku harus bertanya padamu, ujar Pamantan serius. Pamantan mau bertanya apa, tanyalah yang kau bisa membaca bisa, Tio Chia Hyong memberitahukan. Sejak kecil aku sudah belajar membaca, menulis dan belajar ilmu sastra, bagus. Bagus Pamantan tampak girang sekali. Kalau begitu, akan ku beritahukan hal itu padamu. Kira-kira 30 tahun lampau, ayah Hang Lui Kiam Hek mengutusku ke sebuah kota untuk menemui seseorang. Setelah menemui orang itu, aku segera pulang ke Hang Lui Po. Dalam perjalanan pulang, di tengah jalan secara tidak sengaja aku menolong seorang tua yang menderita sakit. Aku merawatnya beberapa hari sehingga orang tua itu tampak agak segar. Di saat itulah dia memberikan kepadaku sebuah kitab tipis, dan sekaligus berpesan bahwa aku harus berhati-hati menyimpan kitab tipis itu, jangan sampai diketahui siapapun, sebab akan membahayakan diriku. Pada waktu itu aku langsung menolak, karena aku tidak berminat menyimpan kitab tipis itu apalagi harus menanggung resiko bahaya. Tapi orang tua itu terus mendesaku, katanya dia tidak bisa hidup lama. Oleh karena itu, aku tertaksa menerimanya. Orang tua itu pun berpesan lagi, apabila kelak aku bertemu seorang anak yang berhati baik, maka aku harus menyerahkan kitab tipis tersebut pada anak tersebut. Namun selama puluhan tahun, aku tidak pernah bertemu seorang anak pun yang betul-betul berhati baik, maka kitab tipis itu pun tetap tersimpan, Paman Tan, sebetulnya kitab apa itu? Tanya Tio Chia Hyong. Kata orang tua itu, kitab tipis tersebut berisi pelajaran ilmu tenaga dalam jawab Paman Tan memberitahukan. Paman Tan, berikan saja kitab tipis itu kepada Kutek Chun, apakah kening Paman Tan berkerut-kerut? Dia berhati begitu kejam, bagaimana mungkin ku berikan kitab tipis itu padanya? Bukankah kau sudah tahu pesan pemilik kitab ini sebelumnya, bahwa harus diberikan pada anak yang berhati baik seperti dirimu? Paman Tan memandang Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Paman Tan Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Aku tidak berniat belajar ilmu silat, itu bukan pelajaran ilmu silat, melainkan ilmu iwakang, aku pun tidak mau belajar ilmu iwakang, nak Paman Tan menepuk bahunya. Tidak ada salahnya engkau mempelajari ilmu iwakang, sebab akan membuat badanmu sehat, lagi pula akan membuat dirimu kuat ketika nanti menghadapi pukulan-pukulan Kutek Chun, tapi, nak, janganlah engkau tolak potong Paman Tan. Paman Tan, Tio Chia Hyong berpikir lama sekali, akhirnya mengangguk. Terima kasih, Paman-Paman Tan tampak gembira sekali. Ia segera pergi mengambil kitab tipis tersebut. Sedangkan Tio Chia Hyong duduk termanggul di tempat tidur. Memang tidak ada salahnya mempelajari ilmu iwakang, sebab akan katanya akan membuat badan sehat. Pikirnya sambil tersenyum-senyum. Berselang beberapa saat kemudian, Paman Tan telah kembali, lalu duduk di sisi Tio Chia Hyong. Inilah kitab tipis yang ku katakan tadi, katanya dengan berbisik agar tak terdengar orang lain sambil menyerahkan kitab tipis itu kepada Tio Chia Hyong. Terima kasih, Paman Tan ucap Tio Chia Hyong sambil menerima kitab tipis itu. Tertulis di depannya Panyok Hyantian Sien Keng Nak. Mulai sekarang engkau harus menghafal dulu isi kitab tipis ini ujar Paman Tan berpesan. Sebab kata orang tua itu, kitab tipis ini setelah orang yang ku beri kitab ini menghafal dan mempelajarinya, maka kitab tipis ini harus dibakar. Kenapa harus dibakar? Tertanya Tio Chia Hyong heran. Entahlah, tapi itulah pesan dari orang tua itu jawab Paman Tan. Tio Chia Hyong hanya bisa manggut-manggut saja mendengar penjelasan itu. Sejak itulah Tio Chia Hyong mulai menghafal dan sekaligus mempelajari kitab tipis itu. Sedangkan Kutek Choon tetap memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Sebaliknya Fang Ling Hyong sangat baik dan semakin bersimpati padanya. Seminggu kemudian, Tio Chia Hyong telah berhasil menghafal Panyok Hyantian Sien Keng itu, maka Paman Tan pun membakar kitab tipis tersebut. Setiap malam Tio Chia Hyong selalu melatih ilmu iwakang di tempat tidurnya, membuat tubuhnya semakin hari semakin sehat dan kuat. Sebulan telah berlalu, kini Tio Chia Hyong sudah merasakan ada hawa hangat terus mengalir di seluruh tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya selalu terasa segar dan nyaman sekali. Hal itu membuat ia semakin tekun mempelajari seluruh isi kitab tipis itu. Suatu hari ketika Tio Chia Hyong sedang menyapu halaman depan, muncullah Kutek Choon bersama Fang Ling Hyang. Begitu melihat Tio Chia Hyong, seperti biasanya Kutek Choon langsung tersenyum dingin. Hei bentaknya! Kemarilah kau ya, sahut Tio Chia Hyong sambil mendekatinya. Apakah aku harus menemani tuan muda berlatih lagi? Bagus Kutek Choon tertawa. Semakin hari kelihatannya kau semakin tahan berlatih denganku, untuk itu aku akan mengganti kera latihanku. Jadi, apakah aku harus berloncat-loncatan atau berlari-lari mengelilingi halaman ini atau bagaimana tuan muda tanya Tio Chia Hyong? Kali ini engkau cukup berdiri dan di tempat, sahut Kutek Choon sambil tersenyum sinis. Su Heng! Jangan memperlakukannya begitu. Kenapa Su Heng begitu tega sering menyiksanya ujar Fang Ling Hyang dengan wajah muram? Sumui Kutek Choon mengerutkan kening. Kenapa engkau selalu membelanya aku tidak membelanya, melainkan tidak sampai hati menyaksikannya disiksa olehmu? Su Heng, mari kita berlatih berdua saja setelah berlatih dengannya, aku pasti akan berlatih denganku, sahut Kutek Choon sambil memungut sebatang ranting. Su Heng, Fang Ling Hyang menarik nafas panjang. Sumui, diamlah kau Kutek Choon menatap gadis itu dengan kening berkerut, kemudian mengarah pada Tio Chia Hyong seraya berkata, Hari ini aku tidak melatih ilmu pukulan, melainkan ilmu pedang, Tio Chia Hyong cuma manggut-manggut. Ia berdiri di ang di hadapan Kutek Choon, sedangkan Fang Ling Hyang memandangnya dengan iba. Hiya teriak Kutek Choon sambil menggerakkan ranting yang dipegangnya, lalu menyerang Tio Chia Hyong dengan jurus angin halilintar menyapu bumi. Tampak ranting itu berkelebat ke arah pinggang Tio Chia Hyong. Sedangkan Tio Chia Hyong tetap berdiri di ang di tempat. Laak-aak pinggang Tio Chia Hyong terpukul oleh ranting itu. Sungguh di luar dugaan, ranting itu patah menjadi beberapa potong. Itu membuat Kutek Choon tercengang. Ia tentu saja mengira ranting itu sudah lapuk. Fang Ling Hyang memandang dengan matel terbelalak. HMM dingus Kutek Choon dingin, lalu memungut sebatang ranting yang lebih besar. Aku ingin tahu, apakah kepalamu kuat menahan ranting ini jangan, suheng seru Fang Ling Hyang. Kepalanya akan pecah terpukul oleh ranting itu. Kenapa engkau kalau tanya Kutek Choon tidak senang? Kalau kepalanya pecah, bagaimana tanya Fang Ling Hyang dengan wajah pucat pasi? Aku yang bertanggung jawab, engkau diam saja sahut Kutek Choon. Ia menatap Tio Chiai Hyang dingin. Akan tetapi ketika ia ingin menyerang Tio Chiai Hyang, terdengarlah bentakan keras. Berhenti, Choon muda tiba-tiba pamantan sudah muncul di situ. Oh, pamantan Kutek Choon tersenyum. Aku sedang berlatih dengan Chiai Hyang, dia kuat sekali. HMM dingus pamantan dingin, lalu mengajak Tio Chiai Hyang pergi. Kutek Choon menatap bunggung Tio Chiai Hyang dengan penuh kebencian, sedangkan Fang Ling Hyang dalam hati mengucap syukur. Sudah setahun Tio Chiai Hyang bekerja di Hang Lui Po, puri angin halilintar, selama itu ia selalu melatih panyok hyantian sin kang, sehingga membuat dirinya tanpa sadar telah memiliki iwakang yang tinggi. Keberhasilan itu sungguh menggirangkan pamantan. Maka sore ini ia pergi menemui Tio Chiai Hyang yang baru usai menyapu. Kebetulan Tio Chiai Hyang sedang duduk di bawah pohon di halaman belakang. Pamantan mendekatinya dengan wajah berseri-seri. Nak, kenapa engkau duduk melamun di situ tanyanya sambil duduk di sisinya. Oh, pamantan Tio Chiai Hyang tersenyum. Aku tidak melamun, melainkan duduk beristirahat di sini, nak pamantan menatapnya dalam-dalam. Aku girang sekali, memangnya kenapa tanya Tio Chiai Hyang. Sebab, pamantan merendahkan suaranya. Engkau sepertinya telah berhasil mempelajari ilmu iwakang itu, maka engkau tidak perlu takut lagi dipukul ku tek cun, itu berkat jasa paman yang memberikan kitab tipis itu padaku. Kalau tidak, mungkin aku telah mati terpukul, ujar Tio Chiai Hyang dengan suara rendah pula. Nak, sudah setahun engkau bekerja di Hang Lwi Po ini, bagaimana kesanmu di sini cukup baik? Jawab Tio Chiai Hyang jujur. Pamantan, Nona Fang dan para pelayan lain sangat baik terhadapku, hanya saja cuan muda itu, itu kesalahan ayahnya. Pamantan menarik nafas panjang. Terlampau memanjakannya, karena dia adalah putra satu-satunya, sehingga membuat sifatnya semakin memburuk. Namun, Pocu sama sekali tidak mengetahuinya. Pamantan, kenapa selama ini aku tidak melihat Pocu? Tanya Tio Chiai Hyang heran. Bukankah selama ini engkau tidak pernah memasuki rumah besar itu? Jadi bagaimana mungkin engkau akan melihat Pocu? Lagi pula Pocu sangat terkenal dalam merimba persilatan, tidak gampang menemuinya. Oh, no, 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 ha, Tio Chiai Hyang manggut-manggut. Pamantan bangkit berdiri. Aku mau masuk ke dalam. Engkau beristirahatlah, jangan terlampau lama di luar Tio Chiai Hyang hanya tersenyum, sedangkan pamantan berjalan perlahan menuju rumah besar itu. Tio Chiai Hyang masih tetap duduk di bawah pohon. Tak lama kemudian hari mulai gelap. Ia bangkit berdiri, tetapi ketika baru mau melangkah pergi, mendadak muncul Fang Ling Hyang. Gadis itu memandangnya sambil tersenyum. Nona Fang, Tio Chiai Hyang segera memberi hormat padanya. Chiai Hyang Fang Ling Hyang menggelengkan kepala. Engkau tidak usah memberi hormat padaku. Anggaplah aku kakakmu aku hanya seorang pelayan rendah di sini, maka tidak pantas menganggap Nona sebagai kakakku. Engkau jangan terlampau merendahkan diri. Aku tahu engkau sejak kecil telah belajar ilmu sastra. Sebetulnya tidak pantas engkau bekerja sebagai pelayan di sini, Nona, oh ya Fang Ling Hyang menatapnya. Suhengku sering bertindak sewenang-wenang terhadapmu. Aku mohon sudilah engkau memaafkannya itu sudah pasti, Tio Chiai Hyang mengangguk. Terus terang, aku khawatir sekali, Fang Ling Hyang menarik nafas panjang. Apa yang Nona khawatirkan tanya Tio Chiai Hyang heran. Sifat buruk suhengku itu, aku, aku khawatir kelaknya akan menjadi penjahat, Fang Ling Hyang memberitahukan dengan wajah murung. Nona tak usah khawatir kelaknya pasti berubah baik, hibur Tio Chiai Hyang. Percayalah mudah-mudahan begitu Fang Ling Hyang menarik nafas lagi. Di saat mereka berdua sedang bercakap-cakap, ada sepasang net mengintip dengan berapi-api. Ternyata tanpa mereka ketahui, Kutek Chun bersembunyi di balik sebuah pohon sambil memandang mereka dengan wajah penuh diliputi kebencian. Nona, Tio Chiai Hyang menatapnya. Tidak baik Nona datang menemuiku, sebab kalau tuan muda tahu, repotlah aku, engkau jangan khawatir Fang Ling Hyang tersenyum. Dia tidak ada di dalam Puri, sebab guruku menyuruhnya pergi untuk menemui seseorang, justru lebih tidak baik Nona datang di sini, sebab akan menimbulkan kecurigaan orang, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, ujar Tio Chiai Hyang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku menganggapmu adik, kenapa harus takut akan kecurigaan orang lain, itu pikiran Nona, namun orang lain tak akan berpikir begitu. Jadi alangkah baiknya Nona segera meninggalkan tempat ini, baiklah Fang Ling Hyang mengangguk lalu pergi. Tio Chiai Hyang menarik nafas lega, lalu masuk ke rumah dan langsung menuju kamarnya. Ketika I sedang membersihkan kamarnya, sekonyong-konyong seorang pelayan menerobos ke dalam. Chiai Hyang, wajah pelayan itu tampak pucat ias. Ada apa tanya Tio Chiai Hyang? Pocu, majikan Puri, memanggilmu, pelayan itu memberitahukan. Oh Tio Chiai Hyang kebingungan. Ia sama sekali tidak menyangka Pocu akan memanggilnya. Ada urusan apa Pocu memanggilku entahlah pelayan itu menggelengkan kepala. Kelihatannya. Pocu sedang marah besar, Pocu sedang marah besar Tio Chiai Hyang terperangah. Pocu marah pada siapa cepatlah engkau kesana sahut pelayan itu. Pocu berada di ruang depan, ya, Tio Chiai Hyang mengangguk, dan pelayan itu langsung angkat kaki dari tempat itu. Dengan perasaan heran Tio Chiai Hyang menuju rumah besar itu. Selama setahun ini, ia sama sekali tidak pernah memasuki rumah tersebut, namun malam ini ia justru memasukinya. Setelah berada di ruang depan yang amat besar dan indah itu, ia melihat seorang lelaki berusia lima puluhan duduk di atas kursi dengan wajah penuh kegusaran. Lelaki itu Hang Lui Kiam Hek, Kutiok Beng, majikan puri angin halilintar. Tampak pula Kutek Chun dan Fang Ling Hiang duduk di sisi Kutiok Beng, Kutek Chun tersenyum dingin, sedangkan Fang Ling Hiang menundukan kepala. Tio Chiai Hyang mentak Kutiok Beng sambil menudinya. Kenapa engkau begitu berani berbuat kurang ajar di dalam Hang Lui Po Po Chu, Tio Chiai Hyang kebingungan. Aku tidak pernah berbuat kurang ajar di sini, engkau masih berani menyangkal bentak Kutiok Beng mengguntur dengan wajah gusar. Po Chu ujar Tio Chiai Hyang. Sudah setahun aku bekerja di sini, tapi selama ini aku tidak pernah berbuat kurang ajar, Kutiok Beng melotot. Engkau sungguh berani, secara diam-diam berjanji pada Liang Hiang untuk bertemu di halaman belakang, bukankah itu perbuatan kurang ajar itu, Tio Chiai Hyang tertegun, kemudian memandang Fang Ling Hiang, yang tetap menundukan kepala. Hektometer dengus Kutek Chun dingin. Mereka berdua tampak begitu mesra di bawah pohon. Kalau aku tidak menyaksikannya dengan macu kepala sendiri, tentu aku pun tidak akan percaya, Cuan Muda, Tio Chiai Hyang mengerutkan kening. Aku tidak memfitnahmu kan Sahut Kutek Chun sambil tertawa dingin. Bukankah engkau bermesra-mesraan dengan sumoiku di bawah pohon? Kami memang bercakap-cakap di bawah pohon, tapi kami tidak bermesra-mesraan seperti Tuan Muda katakan itu, ujar Tio Chiai Hyang. Ayah, dia telah mengaku, ujar Kutek Chun kepada Hang Lui Kiam Hek Kutiyok Beng. Chiai Hyang Kutiyok Beng menudinya. Engkau telah mengaku, maka aku harus menghukumu pocu Sahut Tio Chiai Hyang. Sebelum jelas persoalan itu, aku harap pocu tidak sembarangan menghukumku. Engkau berani berkata begitu padaku Kutiyok Beng tampak bertambah gusar sehingga wajahnya berubah merah padam. Karena aku merasa tidak bersalah, maka aku berani mengatakan begitu, sahut Tio Chiai Hyang dan melanjutkan. Pocu sangat terkenal dalam merimba persilatan, tentunya tidak akan melakukan sesuatu yang menjadi bahan tertawaan kaum Buen. Engkau, bukan main gusarnya Kutiyok Beng. Engkau, perlu pocu ketahui tambah Tio Chiai Hyang. Chuan muda terlampau dimanjakan, sehingga menjadi sombong, dan sifatnya menjadi buruk sekali. Kalau pocu tidak memperhatikan hal itu, kelak nama pocu pasti tercemar, apaku Tio Chiai Hyang melotot dan langsung meloncat ke hadapan Tio Chiai Hyang. Engkau berani bersikap demikian kurang ajar terhadapku? Aku tidak berani bersikap kurang ajar terhadap pocu, hanya mengingatkan pocu saja, sahut Tio Chiai Hyang. Aku sudah begitu baik menerimamu bekerja di sini, tapi engkau malah, perlahan-lahanku Tio Chiai Hyang mengangkat sebelah tangannya. Kelihatannya ia sudah siap memukul kepala Tio Chiai Hyang. Anak itu tetap berdiri tegak di tempat, bahkan sepasang matanya terus menatap tangan Kuti Chiai Hyang yang telah terangkat ke atas itu. Di saat Kuti Chiai Hyang ingin memukul kepalanya, mendadak terdengar suara bentakan keras. Berhenti, pocu muncul pamantan mendekati mereka dengan langkah tergopoh-gopoh, dan wajahnya tampak gusar sekali. Pamantan, Kuti Chiai Hyang terteguan menyaksikannya, sebab selama puluhan tahun, ia tidak pernah melihat orang tua itu begitu gusar. Kalau pocu ingin membunuh anak itu, lebih baik pocu bunuh aku dulu ujar pamantan dengan suara gemetar. Kenapa Kuti Chiai Hyang mengerutkan kening? Aku tahu jelas persoalan itu, maka aku harus membela Chiai Hyang sahut pamantan. Kalau pocu berkeras ingin membunuhnya, aku pun pasti membunuh diri di hadapan pocu Kuti Chiai Hyang memandang orang tua itu. Sejak ia masih kecil, pamantan sudah bekerja pada amarahum ayahnya dan sangat mengabdi pada keluarganya dan menjadi orang kepercayaan, maka biar bagaimanapun, ia tidak mungkin tidak harus menghormatinya. Ah 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 Kuti Chiai Hyang menarik nafas panjang. Sudahlah. Cepat bawa anak ini pergi, esok pagi dia harus meninggalkan Hang Lui. Po pamantan segera menarik Tio Chiai Hyang pergi. Setelah berada di dalam kamar, barulah orang tua itu menarik nafas lega. Nak pamantan menggeleng-gelengkan kepala. Engkau nyaris mati di tangan pocu, heran gumam Tio Chiai Hyang. Padahal pocu sangat terkenal dalam merimba persilatan, kenapa dia justru tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah? Nak pamantan tersenyum getir. Kutek Chun adalah putra kesayangannya, maka biar bagaimanapun pocu tetap membelanya. Lagi pula kutek Chun pandai bermuka-muka di hadapan pocu, maka pocu mempercayai omongannya, kalau begitu, Tio Chiai Hyang memandang orang tua itu. Aku tidak bisa tinggal di Hang Lui Po ini lagi, ya, pamantan manggut-manggut dengan wajah muram. Esok pagi engkau harus meninggalkan tempat ini, pamantan, kita, kita akan berpisah. Metel, Tio Chiai Hyang mulai berkaca-kaca. Hidup memang begitu, engkau tidak perlu berduka, nak, pamantan membelai-belai rambutnya. Kalau aku masih hidup, kelap kita pasti akan berjumpa kembali, pamantan, nak. Esok pagi aku akan menyediakan 500 talparak dan seekor kuda untukmu, agar engkau bisa letas sampai di Gunung Hengsan. Terima kasih, paman ucap Tio Chiai Hyang dengan air mati meleleh. Aku entah harus bagaimana membalas budi kebaikan paman, naksahut pamantan sungguh-sungguh. Kalau engkau bisa menjadi orang baik selamanya, itu berarti engkau telah membalas kebaikanku, pamantan ujar Tio Chiai Hyang berjanji. Aku pasti menjadi orang baik selamanya. Bagus orang tua itu manggut-manggut dan tersenyum puas, kemudian menambahkan, tidak sia-sialah aku menyuruhmu belajar ilmu iwaakang. Aku yakin, kelap engkau pasti menjadi seorang pendekar yang selalu membela kebenaran. Kalau aku belum mati, pasti senang sekali mendengarnya, pamantan Tio Chiai Hyang menggelengkan kepala. Aku sama sekali tidak berniat belajar ilmu silat, bagaimana mungkin aku akan menjadi seorang pendekar apa yang akan terjadi kelak sulit diramalkan. Siapa tahu pada suatu saat nanti engkau justru menjadi orang bulem. Ya, kan orang tua itu menatapnya dalam-dalam. Tio Chiai Hyang diam saja. Sedangkan orang tua itu membelainya seraya berpesan. Nak, janganlah engkau lupa melatih ilmu iwaakang itu ya, Tio Chiai Hyang mengangguk, lalu berkata dengan mece bersimbah air. Setelah aku dewasa kelak, aku pasti datang menengok paman, mudah-mudahan pada waktu itu, engkau telah menjadi seorang pendekar gagah dan berhati bajik ucap orang tua itu dan terus-menerus membelainya dengan penuh kasih sayang. Tampak seekor kudek putih berlari kencang meninggalkan Hang Lui Po. Penunggang kudek putih itu, seorang anak remaja yang tak lain Tio Chiai Hyang. Pagi ini ia telah meninggalkan Hang Lui Po. Pamantan dan para pelayan mengantarnya sampai di depan puri angin halilintar tersebut. Tidak tampak Kutek Chun maupun Fang Lin Hyang. Ternyata Kutek Chun melarang adik seperguruannya itu mengantar Tio Chiai Hyang. Oleh karena itu, Fang Lin Hyang menangis sedih di dalam kamarnya. Kudek putih itu terus berlari ke arah timur. Sedangkan Tio Chiai Hyang merasa berat sekali. Berpisah dengan Pamantan. Namun apa boleh buat, ia memang harus meninggalkan Hang Lui Po itu, sebab Kutio Beng, majikan puri itu telah mengusirnya dengan tuduhan berlaku kurang ajar terhadap Fang Lin Hyang. Tio Chiai Hyang tahu, itulah Kutek Chun. Akan tetapi, ia sama sekali tidak membenci maupun mendendam pada pemuda tersebut. Sebaliknya ia malah merasa kasihan padanya, karena dengan sifat buruknya itu, kelak pasti akan menimbulkan suatu bencana bagi dirinya sendiri, dan sekaligus akan mencemarkan nama baik Hang Lui Po. Sebelum meninggalkan Hang Lui Po, Pamantan memberi Tio Chiai Hyang 500 taop perak. Dengan adanya bekal itu, maka Tio Chiai Hyang tidak usah khawatir akan kekurangan uang. Namun Tio Chiai Hyang adalah anak berhati bijak. Dalam perjalanan menuju Gunung Heng San, ia sering menolong para pengemis dengan uangnya itu. Sepuluh hari kemudian, ia sudah sampai di Gunung Heng San. Ia bertanya kepada penduduk setempat di mana letaknya lembah kesepian. Dengan menunggang kudek putih itu, Tio Chiai Hyang terus mendaki. Ketika hari mulai senja, ia melihat sebuah lembah yang amat indah. Tio Chiai Hyang yakin, itu pasti lembah kesepian. Karena itu, ia segera memasuki lembah tersebut, sedangkan kudanya berjalan perlahan-lahan. Tio Chiai Hyang menengok kesana kemari dengan penuh perhatian. Maka beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah taman bunga sangat indah, yang di dalamnya terdapat sebuah gubuk. Bukan main girangnya Tio Chiai Hyang. Ia cepat-cepat menuju gubuk itu, dan setelah sampai di depannya, ia meloncat turun dari punggung kudanya. Pintu gubuk itu tertutup rapat. Tio Chiai Hyang mengetuknya seraya berseru. Permisi. Apakah kutok lojain berada di dalam tiada sahutan? Tio Chiai Hyang berseru lagi berulang kali, tapi tetap tiada sahutan. Karena itu, ia terpaksa mendorong pintu gubuk tersebut lalu melongok ke dalam, tetapi tak ada seorang pun di sana. Permisi serunya lagi sambil berjalan ke dalam. Di dalam gubuk itu terdapat perabotan-perabotan yang sangat sederhana, tapi sudah kotor tak. Semua. Di sana-sini tampak sarang laba-laba, yang menandakan bahwa sudah lama gubuk itu dihuni orang. Tio Chiai Hyang berdiri tertegun di dalamnya. Ia telah bersusah payah datang di lembah kesepian itu, tapi tidak bertemu kutok lojain. Benarkah ini gubuk kutok lojain? Kalau benar, kenapa tidak ada orangnya? Pikir Tio Chiai Hyang. Akhirnya ia bermalam di gubuk itu, kalau ia tidak bertemu kutok lojain berarti tidak tahu riwayat hidupnya, lalu harus kemana mencari kutok lojain itu? Tio Chiai Hyang terus berpikir, kemudian tertidur pulas. Pagi-pagi sekali Tio Chiai Hyang sudah bangun, lalu berjalan-jalan sejenak di Taman Bunga. Mendadak ia melihat seorang tua sedang berjalan sambil bernyanyi-nyanyi dengan suara parau. Pakaian orang tua itu penuh tambalan. Giranglah Tio Chiai Hyang melihat ada orang. Ia segera berlari menghampiri orang tua itu seraya berseru. Paman. Paman, orang tua itu terbelalak ketika melihat kemunculan Tio Chiai Hyang, sebab tidak menyangka ada seorang anak lelaki berada di tempat itu. Bocah! Siapa engkau dan kenapa berada di sini? Tanyanya dengan penuh keheranan. Aku Chiai Hyang, jawabnya. Apakah Paman tahu siapa yang pernah tinggal di gubuk ini? Kutok lojain, orang tua itu memberitahukan. Tahukah Paman dia kemana entahlah? Orang tua itu menggelengkan kepala dan menambahkan. Setauku, sudah lima tahun dia meninggalkan gubuk ini, yaaah keluh Tio Chiai Hyang. Aku bersusah payah datang kemari, tapi dia malah tak ada. Kenapa engkau mencarinya? Tanya orang tua itu heran. Ingin menanyakan sesuatu padanya, tapi dia tidak ada. Entah harus kemana aku harus mencarinya? Tio Chiai Hyang menggeleng-gelengkan kepala. Kalau tidak salah, Kutok lojain itu seorang bulin, ujar orang tua itu memberitahukan. Kalau engkau ingin tahu kemana dia pergi, bertanyalah kepada orang bulin juga terima kasih atas saran Paman ucap Tio Chiai Hyang. Oh ya, kenapa Paman berada di sini? Aku tinggal di kaki gunung ini. Beberapa hari sekali aku pasti datang di tempat ini untuk mencari kayu. Orang tua itu memberitahukan Samlil menetapnya. Bocah, pakaianmu indah sekali. Oh Tio Chiai Hyang tersenyum. Belum pernah cucuku berpakaian seindah itu, orang tua tersebut menarik nafas panjang. Kami orang miskin, sama sekali tidak mampu membeli pakaian, Paman Tio Chiai Hyang sungguh-sungguh. Di dalam buntalanku masih ada beberapa setel pakaian, akan ku berikan pada Paman, apa orang tua itu kelihatan tak percaya. Engkau ingin memberikan pakaianmu padaku? Benar, Tio Chiai Hyang mengangguk, lalu masuk ke gubuk. Tak lama ia sudah keluar lalu menghampiri orang tua itu. Paman, di dalam buntalanku ini, ada beberapa setel pakaian dan sepuluh tael perak, terimalah apa? Ini, mulut orang tua itu ternganga lebar sambil menerima buntalan. T, terima kasih sama-sama, sahut Tio Chiai Hyang, lalu mendekati kuda putihnya, dan sekaligus meloncat ke punggungnya. Setelah Tio Chiai Hyang memegang tali kendali kuda, meringkiklah kuda putih dan langsung berlari pergi. Orang tua itu memegang buntalan tersebut dengan mulut masih ternganga lebar. Siapa anak lelaki itu? Kok hatinya begitu baik gumamnya kemudian? Kini di dalam baju Tio Chiai Hyang hanya tersisa beberapa tael perak. Namun ia sama sekali tidak merasa cemas. Kalau uangnya sudah habis, ia akan bekerja lagi. Sementara kuda putih itu terus berlari, tapi tidak begitu kencang. Tio Chiai Hyang ke gunung Hengsan dengan tujuan menemui Kutok Lojen untuk menanyakan riwayat hidup dirinya. Akan tetapi, Kutok Lojen justru telah pergi beberapa tahun lalu, sehingga ia tetap tidak tahu siapa kedua orang tuanya. Oleh karena itu, haruskah ia mengembara dalam rimba persilatan mencari Kutok Lojen? Lalu ia harus menuju kemana? Itu sungguh memusinkan Tio Chiai Hyang. Akhirnya ia teringat akan daerah Kanglem yang sangat kesohor keindahan panoramanya. Karena itu, ia lalu memacu kudanya ke arah selatan. Dalam perjalan, Tio Chiai Hyang sama sekali tidak lupa melatih Panyok Hian Tian Xin Kang, maka tanpa disadarinya, Iwakangnya menjadi semakin meningkat. Ingatannya bertambah kuat, bahkan penglihatannya pun bertambah tajam. Ketika masih berada di Hang Lui Po, ia sering melihat Kutek Chun dan Fang Ling Hiang berlatih ilmu pedang Hang Lui Kiam Hoat, dan kini semua gerakan ilmu pedang tersebut masih berada di dalam ingatannya. Ada satu hal yang sangat mengherankan, yakni ia tidak pernah belajar ilmu silat, namun setelah menyaksikan ilmu pedang Hang Lui Kiam Hoat itu, ia pun tahu di mana letak keistimewaan ilmu pedang tersebut. Kenapa bisa begitu? Tidak lain disebabkan kecerdasan otak dan Panyok Hian Tian Xin Kang yang ternyata adalah ilmu Iwakang yang sangat langka di dunia ini. Beberapa hari kemudian, Tio Chia Hyang sudah kehabisan uang lagi. Apa boleh buat? Ia terpaksa menjual kudanya kepada seseorang pedagang kuda di sebuah kota. Padahal kuda putih itu berharga ratusan tael perak, namun pedagang kuda itu hanya membayarnya 50 tael perak. Tio Chia Hyang menerimanya dengan girang, karena tidak tahu harga kuda putih itu. Tio Chia Hyang melanjutkan perjalanannya menuju selatan. Dasar ia berhati baik, 50 tael perak itu dibagi-bagikan kepada orang miskin, sehingga ia sendiri tak mempunyai uang sama sekali. Oleh karena itu ia harus menahan lapar. Hari ini Tio Chia Hyang telah tiba di suatu tempat yang penuh pohon-pohon rindang. Ia berteduh di bawah sebuah pohon rindang untuk beristirahat sejenak. Berselang beberapa saat kemudian ia bangkit berdiri dan meneruskan perjalanannya. Betapa girangnya ketika ia melihat sebuah sungai, dan ia langsung berlari ke sungai itu. Setibanya di tepi sungai, ia menengok ke sana kemari. Tak ada seorang pun berada di tempat itu, segeralah ia membuka pakaiannya, lalu terjun ke dalam sungai itu. Ia pun mencuci pakaiannya lalu dijemur di atas rumput di tepi sungai. Tio Chia Hyang tak berani naik ke atas, sebab ia dalam keadaan pelanjang, maka terus berendam di sungai menunggu sampai pakaiannya kering. Air sungai itu sangat dingin, maka membuatnya secara tidak langsung mengerahkan pan yok hyantian sin keng. Setelah mengerahkan iwa okang tersebut, tubuhnya langsung hangat, sehingga sangat menggirangkannya. Entah berapa lama kemudian, mendadak Tio Chia Hyang mengerutkan kening. Ternyata ia mendengar suara langkah. Namun ia tidak menoleh ke belakang, melainkan tetap berendam di dalam sungai. Tampak seorang pengemis kecil dan dekil berjalan di situ. Walau berjarak lima puluhan di epa, Tio Chia Hyang sudah mendengar suara langkah itu. Pengemis itu terus berjalan, tetapi tiba-tiba ia berhenti dengan metel, terbelalak memandang ke sungai, karena ia melihat ada orang berendam di situ. Hei, seru pengemis kecil. Siapa engkau, kenapa berendam di dalam sungai perlahan-lahan Tio Chia Hyang menoleh? Begitu melihat pengemis kecil, terbeliaklah ia seketika. Ternyata pengemis kecil itu Lim Cheng Im, setahun lalu mereka pernah bertemu. Pada waktu itu, Tio Chia Hyang juga sedang mandi di sungai dalam keadaan telanjang. Cheng Im seru Tio Chia Hyang girang. Haaah! Engkau pengemis kecil tertegun lalu tertawa gembira sambil berlari ke tepi sungai. Tio Chia Hyang. Tio Chia Hyang, Cheng Im saking girangnya Tio Chia Hyang lupakan dirinya yang dalam keadaan telanjang bulat, ia naik ke atas. Auluh jirik Lim Cheng Im. Ketika badan Tio Chia Hyang baru nongol separuh. Pengemis kecil itu langsung membalikan badannya. Eh eh eh. Oh! Maaf Tio Chia Hyang tersenyum karena baru ingat dirinya dalam keadaan telanjang. Cie Hyang, cepatlah engkau berpakaian seru Lim Cheng Im. Ya, sahut Tio Chia Hyang sambil naik ke atas dan cepat-cepat berpakaian. Aku sudah berpakaian. Perlahan-lahan Lim Cheng Im membalikan badannya lah menarik nafas lega ketika melihat Tio. Chia Hyang sudah berpakaian. Namun kemudian ia terbelalak sambil menatapnya. Eh 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 Tio Chia Hyang terheran-heran. Kenapa engkau menatapku dengan ker begitu Chia Hyang sahut Lim Cheng Im dengan wajah agak kemerah-merahan? Setahun lebih kita tidak bertemu, engkau tampak semakin tampan lonol, ya Tio Chia Hyang tersenyum. Sebaliknya engkau bertambah dekil, engkau merasa jijik padaku tanya Lim Cheng Im cemberut. Engkau teman baikku, bagaimana mungkin aku merasa jijik padamu sahut Tio Chia Hyang sungguh-sungguh? Benarkah Lim Cheng Im tertawa gembira? Tentu saja benar, Tio Chia Hyang mengangguk. Chia Hyang, mari kita duduk di bawah pohon ajak Lim Cheng Im. Tio Chia Hyang mengangguk, lalu mereka berdua menghampiri sebuah pohon dan duduk di bawahnya. Cheng Im Tio Chia Hyang memandangnya. Kenapa engkau masih berpakaian pengemis dan masih begitu dekil? Apakah engkau tidak pernah mandi sama sekali? Aku memang pengemis, mana ada pengemis yang bersisih sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum. Oh ya, Chia Hyang bagaimana keadaanmu selama setahun ini? Aku baik-baik saja, Tio Chia Hyang memberitahukan. Aku bekerja di Hang Luipo setelah itu barulah berangkat ke gunung Heng San. Oh oh Lim Cheng Im manggut-manggut. Apakah engkau telah bertemu orang yang kau cari itu? Aku sudah sampai di tempatnya, tapi dia tidak ada. Tio Chia Hyang menarik nafas. Kata seseorang penduduk di sana, beberapa tahun lalu dia telah meninggalkan tempat itu. Aku tidak tahu harus kemana lagi mencarinya. Sebetulnya siapa yang kau cari itu tanya Lim Cheng Im mendadak. Dia adalah Kutok Lojin. Kutok Lojin Lim Cheng Im mengerutkan kening sambil berpikir, kemudian berkata, Aku tidak pernah mendengar tentang orang itu, akan kutanyakan pada ayah. Mungkin ayah tahu itu. Terima kasih. Cheng Im ucap Tio Chia Hyang dan mendadak his tertawa geli. Eh 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 Lim Cheng Im tercengang. Kenapa engkau tertawa geli? Apa yang menggelikan moheran sahut Tio Chia Hyang dan masih tertawa geli? Setahun lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan telanjang, kali ini pun begitu. Kita sungguh berjodoh sekali jangan omong sembarangan Lim Cheng Im cemberut. Nyatanya memang begitu, sahut Tio Chia Hyang sambil tertawa. Jangan-jangan engkau memang senang melihat aku telanjang. Eh, jangan kurang ajar Lim Cheng Im cemberut lagi dengan wajah memerah. Heran gumam Tio Chia Hyang sambil menetapnya. Engkau lelaki, tapi kenapa suka cemberut seperti gadis? Cheng Im, lelaki tidak boleh cemberut Tio siapa suruh engkau tidak tahu malu? Aku tidak tahu malu Tio Hui Hang menggaruk-garuk kepala. Aku tidak merasa itu, kenapa engkau sering mandi telanjang di sungai karena pakaianku sudah kotor, harus dicuci. Kalau aku tidak telanjang, bagaimana pakaianku itu dicuci? Engkau tidak punya pakaian lain sebetulnya ada, tapi telah kuberikan pada orang, ujar Tio Chia Hyang memberitahukan. Bahkan uangku pun telah habisku bagi-bagikan pada orang miskin. Oh Lim Cheng Im menatapnya penuh perhatian. Jadi sekarang engkau tidak punya uang ya, Tio Chia Hyang mengangguk. Chia Hyang Lim Cheng Im menundukkan kepala. Aku juga tidak punya uang, kalau aku punya, pasti kuberikan padamu. Terima kasih ucap Tio Chia Hyang, kemudian merogoh ke dalam bajunya mengeluarkan sesuatu. Lihatlah, hingga saat ini aku masih menyimpannya, bahkan akanku simpan selama-lamanya, Lim Cheng Im mendungakan kepala melihat. Semula ia tampak tertegun tapi kemudian wajahnya berseri-seri. Itu, itu kantongku, ujarnya gembira. Setahun yang lalu kuberikan kepadamu benar, Tio Chia Hyang mengangguk. Kantong yang dulu berisi uang perak. Engkau begitu baik hati terhadapku, maka aku harus menyimpan kantong ini selama-lamanya, M.G. Lim Cheng Im menganggut-manggut dengan mata berbinar-binar. Oh ya, apa rencanamu sekarang? Aku tidak punya rencana, namun mungkin akan berusaha mencari kutok lojin, mencarinya kemana mungkin aku harus mengembara dalam merimba persilatan, sebab kau merimba persilatan pasti tahu kutok lojin berada di mana, tapi, Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala. Engkau tidak punya uang, bagaimana mungkin bisa mengembara dalam merimba persilatan aku akan kerja lagi? Chia Hyang mendadak Lim Cheng Im menatapnya serius. Maukah engkau belajar ilmu silat? Aku akan carikan engkau seorang guru yang berkepandaian tinggi. Bagaimana Chia Hyang tersenyum? Terima kasih atas maksud baikmu, namun aku tidak berniat belajar ilmu silat, engkau ingin mengembara dalam merimba persilatan, seharusnya engkau belajar ilmu silat untuk menjaga diri, itu tidak perlu, ujar Tio Chia Hyang. Kalau aku tidak berbuat salah, tak mungkin akan diganggu orang, heran Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa engkau tidak tertarik untuk belajar ilmu silat? Orang yang belajar ilmu silat, pasti tak lebih dari bunuh-membunuh. Oleh karena itu, aku tidak mau belajar ilmu silat, engkau memang aneh, Lim Cheng Im menari nafas. Oh iya, kalau tidak salah engkau sudah berusia 14 tahun bukan benar memangnya. Kenapa kalau begitu, bagaimana kalau mulai sekarang aku memanggilmu kakak Hyang boleh? Tio Chia Hyang mengangguk. Jadi aku pun harus memanggilmu adik Im, bukan ya, Lim Cheng Im tersenyum. Di saat mereka berdua sedang asik mengobrol, mendadak terdengar suara siulan yang sangat ngering. A-a-a-ah kelulin Cheng Im. Kakak Hyang, aku harus pergi, adik Im Tio Chia Hyang menatapnya heran. Setahun yang lalu, ketika engkau mendengar suara siulan langsung pergi. Kali ini pun begitu. Memangnya kenapa itu suara siulan ayahku, maka aku harus segera pergi menemuinya, Lim Cheng Im memberitahukan sambil bangkit berdiri. Adik Im Tio Chia Hyang juga berdiri. Kapan kita akan berjumpa lagi? Kelab kita pasti berjumpa kembali. Bukankah engkau bilang, kita berjodoh? Nah, kita pasti berjumpa kembali, ujar Lim Cheng Im dengan wajah agak kemerah-merahan. Kakak Hyang, sampai jumpa Lim Cheng Im melesat pergi, sedangkan Tio Chia Hyang berdiri termangu-mangu di tempat. Sementara Lim Cheng Im telah sampai di suatu tempat, tampak seorang pengemis berusia lima puluhan berdiri di situ. Pengemis itu ayahnya yang bernama Lim Peng Heng. Ayah Lim Cheng Im menghampiri pengemis itu dengan wajah tidak senang. Ayah sungguh keterlaluan lho pengemis itu tertawa gelak. Kenapa ayah keterlaluan? Ayah tidak boleh lihat orang senang. Aku baru bertemu dia, tapi ayah langsung memanggilku. Bukankah keterlaluan sekali sahut Lim Cheng Im cemberut? Bertemu dia? Siapa dia tanya pengemis itu sambil tersenyum. Ayah sudah tahu kok malah pura-pura bertanya wajah Lim Cheng Im kemarah-merahan. Maksudmu anak lelaki itu ya? Nak Lim Peng Heng menarik nafas panjang. Usiamu baru 13, belum waktunya berkenalan dengan anak lelaki memangnya. Kenapa itu akan mengganggu pelajaran ilmu silatmu? Ayah Lim Cheng Im menatapnya. Dia, dia anak baik, aku. Engkau suka padanya Lim Peng Heng terbelalak. Ya, Lim Cheng Im mengangguk perlahan. Ya, ampun Lim Peng Heng menepuk keningnya sendiri. Engkau masih kecil, kok sudah suka pada anak lelaki? Itu, itu, ayah. Bolehkah aku pergi menemuinya? Tanya Lim Cheng Im mendadak. Boleh, Lim Peng Heng mangguk-mangguk. Terima kasih, ayah Lim Cheng Im girang bukan main. Sekarang aku akan pergi menemuinya, jangan sekarang. Harus tunggu engkau dewasa dulu ujar Lim Peng Heng. Apa Lim Cheng Im terbelalak? Harus tunggu aku dewasa? Jadi, kapan aku baru boleh pergi menemuinya? Harus beberapa tahun lagi, sahut Lim Peng Heng sungguh-sungguh. Ayah, Meta Lim Cheng Im bersimbah air. Nah, belum waktunya engkau memikirkan lelaki. Engkau harus tekun belajar. Sebab kelak engkau harus menggantikan kedudukanku, ayah. Aku tidak mau jadi ketua partai pengemis, sahut Lim Cheng Im. Setiap hari harus berpakaian rombeng. Walaupun sudah bersih harus dikotor-kotorkan pula, itu adalah peraturan partai Kepang. Tapi setelah engkau dewasa, tentunya engkau boleh berpakaian indah. Lim Peng Heng memberitahukan. Benarkah wajah Lim Cheng Im berseri? Nak, cepatlah engkau pulang ke markas pusat. Sebab kakekmu sedang menunggu di sana kakek menunggu ku Lim Cheng Im tersenyum gembira. Kakek mau mengajarku ilmu silat ya, Lim Peng Heng mengangguk. Ayoh, ikut tayah pulang Lim Cheng Im mengangguk. Mereka berdua lalu melesat pergi, namun pikiran pengemis kecil itu tetap menerawang membayangkan wajah Tio Chia Hyong yang tampan dan simpatik itu. Kini Tio Chia Hyong telah sampai di kota Poteng. Kota tersebut sangat ramai dan merupakan kota pusat perdagangan, maka tidak heran, kalau kaum perdagang dari berbagai kota mendatangi kota itu. Karena kota Poteng sangat aman, bebas dari gangguan para perampok, sebab di kota tersebut terdapat sebuah ekspedisi Hui Ho, harimau terbang, yang amat terkenal dalam merimba persilatan. Pemimpin ekspedisi itu adalah Cip Pou Tui Hun, tujuh langkah pengejar roh, Gou Hoon Tiong. Beberapa tahun yang lalu Tui Hun Lojin, orang tua pengejar roh, ayahnya telah cicit tangan, maka Cip Pou Tui Hun Gou Hoon Tiong menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin ekspedisi itu.